Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya para pecinta motor Rode 3 Saat ini saya berada di dealer Power S Tepatnya di Jalan Ruko Harapan Indah Blok AC no.12 ART8 RW7 Pejuang Medan Satria di Kota Bekasi Saya akan melakukan review Untuk produk Power S Yang tipe Max and tipe Pro Gimana guys keseruannya guys Tonton terus guys videonya Dan jangan di skip Let's go guys Let's go guys Terima kasih telah menikmati Ya ini adalah tipe Power S Untuk 200 cc Dengan bugnya itu 18 Ya ini lampunya ya Ini lampunya sudah H4 ya Dia udah bagus ya Ini juga Untuk Siannya juga udah Kelihatan keren ya Ini dia juga untuk Sparkboardnya udah Stainless steel ya Nah ini untuk Ininya Untuk Ininya dia sudah teleskopik ya Dia lebih Ini dia lebih tebal ya Ya ini untuk Bannya udah Radial ya Ring 12 Ini sudah dilengkapi Dengan radiator Ini udah Pakainya udah Pakain pram baja ya Ini yang 200 cc ya Sudah ada Automatic pennya Ini untuk Pijakannya Ya Ini Untuk waterbase ya Isinya kurang lebih 6 liter nih Ini sudah ada Kaji mundurnya Ini sudah ada storage Ya Dia berbentuknya besi ya Jadi Lebih awet lah Daripada yang plastik Ini Untuk Rem tangannya Ya Ini untuk Gigi Maju mundurnya Ini untuk Ininya Seperti biasa Pijakannya ya Nah ini mesinnya guys Ya ini Tengginya ya Ini tankginya besar ya Dia kapasitasnya Keluar lebih 18 liter ya Jadi Kuat lah Untuk jarak jauh ya Ya ini Untuk Ya speedometernya ya Dia sudah ada Gear smoothnya Jadi Extra Powernya Lebih tinggi ya Kalau untuk Buat barang Ataupun buat Tanjakan ya Ya ini Ini dimensi Bugnya ya Dia panjangnya 1,8 meter ya Dia panjangnya 1,8 Dia Lebarnya juga 1,250 Ketinggian Bugnya Dia 600 mili ya Ini jadi Ban depan Sama ban belakang Dia sama Jadi kalau untuk Mau ganti Itu lebih mudah ya Untuk mau ganti-ganti Ini untuk Ban serifnya Ada di bawah ya Ini untuk Lampu belakang ya Penandanya ini Ada LED ya Jadi dia Lebih ini ya Lebih Mantap ya Ini untuk kunci Penguatnya ya Udah kuat ya Udah kayak Punya truk ya Ya ini udah Pakai Plat bordes ya Botan pabrik ya Ini Ukurannya 2 mili nih guys Ya ini udah Kapasitas Angkutnya Sekitar 800 kilohan ya Karena CC-nya dia 200 CC-nya ya Jadi Lebih ini aja Lebih apa Lebih bagus Dan ini kita Ready ya Untuk warna hitam ya Ya ini DP-nya Yadira Dan kelebihannya Dia Dia juga ini ya Untuk Suspensi belakangnya Dia udah pake Pair down ya Dia 8 lembar ya Sama Suspensinya Udah pake Pegas spiral ya Guys Tuh Ya Pengremennya Keren ya guys Ya ini Sisi bawahnya ya Nah ini mesinnya 200 CC Ya Itu Pan coolingnya Juga Ya ini Power S Yang tipe Max ya Ini Tipe Tertingginya Dari Horus yang 200 CC Ini Outairnya 39800 Ini guys Ya Ini Bannya udah Tubeless ya Jadi Lebih mantep lah Untuk akut-akut berat ya Oh ini Lampusennya juga ya Ya Dia udah pake Radiator juga ya Jadi Kalau untuk Jalan-jalan jauh Agak lumayan ya Tidak terlalu panas ya Terhadap Pendarahan ini ya Ya Prem aja juga tebal ya 2 mili ya Ya ini sama Sama 200 CC Tapi yang Tipe-nya yang Pro nih guys Ya ini Outairnya 36-350 Ya Ini Perbedaannya Cuma hanya ada di Ban ya Ini pake ban dalam ya Ini juga Kapasitas tanky-nya Cuma 12 liter ya Untuk storage-nya Untuk storage-nya juga sama ya Dia gak ada Stickernya juga Tapi untuk mesin Apa segala macem Sama ya Untuk radiator Juga sama Dia cuman Tidak Belakang itu Untuk spring-nya Dia Perdaunnya 6 Kalau yang Masih itu 6 8 Ini 6 ya Ya Ukurannya juga sama Cuman ini Bebannya Maksimal Cuman hanya Bisa angkut 500 kg ya Guys ya Tapi dari Sisi Lebar Panjang Sama dia 1.8 Ya Ini juga Seperti ini ya Speedometer-nya Masih biasa ya Tidak sporty Seperti Tipe Max Ini kita ready ya Ada 2 unit ya Untuk tipe pro ini ya Semuanya warna hitam Ini Otere 36350 Demikian ya guys Untuk review Ulas singkat Dari produk Power S 200 cc Dengan Bug 1.8 Jangan lupa Untuk subscribe Di channel Banganta Traveller Apabila Ada ingin Pertanyaan Atau Pengen pemasanan Nanti Saya centungkan Nomor teleponnya Di deskripsi See you next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao ya guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax